Halo bank, di negara yang mengandung sistem kurs tetap, pada kondisi apakah bank sentral akan melakukan intervensi dengan membeli mata uang asing di pasar valuta asing? Pertama kita lihat dulu nih, ini ada kata sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap itu adalah kondisi nilai tukar mata uang domestik yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Nah terus, bank itu bisa melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Nah ini kan ditanyakan itu kenapa gitu? Bank membeli mata uang asing di pasar valuta asing. Nah biasanya hal tersebut terjadi kalau mata uang domestik itu lagi lemah gitu. Jadi bank itu menjual mata uang dengan harapan dapat membeli kembali ketika mata uang tersebut mengalami depresiasi lebih lagi. Maka dari itu jawabannya adalah B. Nah tetap semangat dan sampai jumpa!